Intro Nama Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Dwi Korita Karnawati menjadi sorotan. Tambahnya menjadi perhatian, usai ditertawakan Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI, Robert Rowe. Kala itu, Dwi Korita tengah menghadiri rapat bersama Komisi 5 DPR RI. Di saat yang bersamaan, gempa terjadi di Cianjur pada Senin 21 November 2022. Getarannya juga terasa hingga ruang rapat bersama Komisi 5 DPR RI tersebut. Ketika gempa mengguncang dan getarannya sampai ke Jakarta khususnya di ruang rapat parlemen, Dwi Korita pun secara sigap langsung bersembunyi di bawah meja. Hal itu pun mengundang tawa Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI, Robert Rowe. Sambil tertawa, ia melemparkan candaan bahwa kehadiran lembaga tersebut membuat ruang rapat bergoyang. Mendengar tawa Robert, Dwi Korita pun menjelaskan bahwa dirinya hanya menerapkan apa yang memang seharusnya dilakukan saat sedang berada di area gempa. Dalam momen tersebut turut hadir Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas, namun pada akhirnya rapat pun terpaksa diskors. Lalu siapa sebenarnya sosok Dwi Korita dan sejumlah prestasinya? Diketahui wanita tersebut bernama lengkap Profesor Insinyur Dwi Korita Karnawati, MSJ, PhD. Dia kini berumur 58 tahun yang lahir pada 6 Juni 1964. Dwi Korita sendiri merupakan Akademisi dan Teknokrat Indonesia yang menjabat sebagai Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Indonesia sejak November 2017. Setelah selesai menjabat sebagai Rektor Universitas Gajah Mada kala itu. Dia memiliki pengalaman profesional yang luas dengan latar belakang akademik sebagai Profesor Geologi Lingkungan dan Bitigasi Bencana di UGM. Dia sangat proaktif dalam mempromosikan dan mengembangkan Multihazard Early Warning System dan sangat dihormati sebagai salah satu tokoh kunci dalam penyiapan keputusan Presiden tentang penguatan dan pengembangan sistem informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami dalam Perpres No. 93 tahun 2019. Dia memperoleh gelar PhD dalam Earth Science dari Leeds University, Inggris pada tahun 1996. Dia melanjutkan pelitian tentang prediksi bencana hidrometrologis dalam program postdoctoral di Tokyo University of Agriculture and Technology, Jepang. Kemudian ia menerima penghargaan Profesor untuk lebih mengembangkan penelitian dalam sistem peringatan dini longsor berbasis masyarakat di Institute of Advanced Studies at Bristol University, Inggris pada tahun 2003. Pada bulan Oktober 2011, penelitian dalam sistem peringatan dini longsor berbasis masyarakat dipilih sebagai salah satu penelitian terbaik kategori perguruan risiko bencana tanah longsor oleh International Consortium of Lenslines atau ICL yang mengarah pada penunjukan UGM sebagai pusat keunggulan dunia untuk mengurangi risiko bencana tanah longsor. Selain itu, ia dianugerahi program penelitian senior Fulbright untuk pengembangan integrasi sensor teknis dan sensor manusia untuk sistem peringatan dini tanah longsor yang dilakukan di Visualization Center Homeland Security Postgraduate Program di San Diego State University, California, Amerika Serikat pada 2011-2012. Sementara itu, dia pernah melakukan penelitian Earthquake Hazard Mapping and Prevention yang bekerja sama dengan University of East Anglia, United Kingdom pada tahun 2007-2010. Ia melakukan pembetaan mikrozondasi gempa bumi di daerah istimewa Yogyakarta pada 2007. Sejak tahun 2015, Profesor Rita telah ditunjuk sebagai Wakil Presiden International Consortium of Lenslines atau ICL. Dalam posisi seperti itu, ia secara aktif mempromosikan dan mengembangkan integrasi sensor teknis dan sensor manusia untuk sistem peringatan dini hydrometeorologi, dimana salah satu produk inovasi timnya telah menjadi referensi internasional pada tahun 2018. Ketiga, BNPB atau Basarnas memerlukan peningkatan sumber daya manusia dan perlengkapan peralatan Basarnas gempa. Ini BMKG bikin gempa ini. Mohon maaf kalau ada gempa bersembunyi di bawah meja. Ini lihat ini, harus ikut kepala BMKG. Iya, kepala Basarnas belum ikut. BMKG udah langsung masuk meja. Mohon izin sebentar Bapak. Seandainya ada lagi, mohon untuk masuk di bawah meja. Dan kalau sudah tenang, sebaiknya kita keluar melalui pintu, dibagi. Yang sebelah sana, pintu sana. Sebelah sana, pintu sana. Tidak ada pintu lain lagi, satu pintu saja. Oh, saya pikir ada. Berarti hanya sebetulnya, sebaiknya dua. Tapi oke. Jadi, mungkin kita jalan dulu aja. Nanti kalau ada lagi, sembunyi lagi. Terima kasih. Iya, harusnya, harusnya kalau gempa begini, kita keluar dulu. Ya, tunggu mungkin 30 menit, kemudian baru kita masuk lagi. Jadi, saya skor kita keluar dulu lah. Mumpung tenang, kita keluar dulu. Iya, iya. Iya, jadi saya skor ya. Keluar. Iya, iya. Iya, iya. Terima kasih telah menonton!